Welcome teman-teman, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas untuk update Viva 16 Mode Viva 23 Lite version ya ataupun versi ringan kali ini teman-teman, versi dimana ini versi RAM lingkungan lah ya yang bisa dimainkan di semua device termasuk untuk device kentang seperti gue kali ini buat kalian yang mungkin RAM-nya masih RAM 2, RAM 3 game ini masih bisa dimainkan dengan lancar lah teman-teman karena ukurannya cuma 100 MB-an aja jadi sedikit clue aja teman-teman jadi folder data Viva 16 Mode ini versinya berbeda dari versi lainnya karena versinya cuma 100 MB-an beda dengan versi lainnya itu bisa mencapai 2-3 GB terus nanti kalian kalau sudah berhasil untuk pemasangan full size-nya itu berbeda dengan versi lainnya karena versi ini cuma memakan full size itu cuma 3 GB-an aja jadi versinya ringan banget ya beda dengan versi lainnya itu bisa mencapai 8-12 GB jadi pastikan buat kalian yang pengen memainkan game Viva 16 Mode Viva 23 versi Lite kali ini simak tonton aja video kali ini guys oke jadi disini gue sudah masuk ke dalam game ya dan tampilannya kurang lebih seperti ini jadi untuk menunya itu adalah Viva 23 banget ya teman-teman tampilannya seperti ini walaupun versi ringan tapi ini dengan mirip banget serupa banget dengan Viva 23 dan untuk menunya ini disini kita spill dikit untuk new carrier jadi untuk menu new carrier ini seperti ini tampilannya play, my clubs, dan juga transfer nah kurang lebih seperti ini dan disini kita bakal spill dulu untuk timnya ya teman-teman ya di bagian play modes jadi untuk beberapa timnya ini masih bisa dimainkan dengan normal ya jadi seperti dari La Liga ataupun Spanyol disini lengkap banget kayak Barca tadi Madrid, Real Sociedad, Sevilla semuanya aman terus disini kita coba spill lagi untuk tim lainnya dari Saudi Pro League Al-Ahli, Al-Faiza, Fateh, Al-Hilal, Al-Ithihad, Khaled, Al-Nasar semuanya lengkap ya aman teman-teman terus untuk tim lain ya kita coba spill lagi di bagian tim dari Jerman kali ya dari Itali dulu deh dari Itali, Atalanta, Bolokna, Carvi, Sipoli, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria lengkap lah ya terus dari tim lainnya dari internasional ataupun tim nasionalnya Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil semuanya aman teman-teman terus dari tim Jerman ataupun Bundesliga H0, Staider, Copenhagen, Menns, Bayern, Leverkusen, Dortmund, Munchen-Latba, Frankfurt, Wolfsburg, Bayern Munchen, South OphSburg, Hamburg, Hanover, Hertha, Berlin, Stewart, Wolfsburg, Werder Bremen aman sih, untuk dari Francis, disini AS Monaco terus kita coba terus, nantes ada semua, Lille, Nice Lyon, Martial Paris, aman semua terus dari Premier League, Inggris Arsenal, Aston Villa, Borneo Chelsea Crystal Palace, Leicester Manchester City, Manchester United Newcastle, Norwich, Southampton Spur, aman semua ya nah jadi untuk tim-timnya ini semuanya aman disini kita coba dari tim apa ya, dari tim City kali oke disini bakal gue coba testing City, lawannya sebelah kanan kita tes Barca, kita pilih continue nah ini untuk settingan control buttonnya, jadi player 1 player 2, nah kayak gitu kalian menentukan player mana atau penting mana yang kalian pengen mainkan nanti, disini untuk versi ini masih support gamepad ya, walaupun versi ringan teman-teman nah kalau kayak gitu terus disini untuk tampilan jersinya seperti ini karena versi ringan jadi mau dimalumin masih polosan kalau kita back lagi nah tadi sedikit ada gambarannya nah tampilan jersinya gak apa-apa kita langsung continue lagi dan disini kita coba testing untuk in-game nya jadi untuk intro formation dari ya tampilannya kurang lebih kayak gini City vs Barcelona di Etihad Stadium dia sudah menyesuaikan ya nama stadiumnya dengan tim yang kita mainin nah kayak gitu kita tungguin aja loadingnya sampai nanti masuk ke dalam in-game oke, jadi untuk manajer pemasangannya kayak biasa kalian diperlukan untuk beberapa bahan ya disini ada aplikasi terus komentator terus ada data Viva 16 mode versi lightnya dan juga OBB nya jadi yang pertama kalian silahkan di ekstrak dulu untuk folder APK nya caranya kalian klik seperti ini lalu kalian pilih ekstrak disini nanti akan muncul folder baru APK Viva 23 bayi rakyat anggara silahkan dibuka dan untuk aplikasi Viva 23 nya silahkan di klik dan pilih install jadi disini proses menginstalan silahkan ditungguin aja tanpa berhasil terpasang teman-teman nah kalau ada keterangan kayak gini kalian tinggal pilih aja detail selekapnya seperti ini terus kalian scroll ke bawah terus pilih tetap install nah kayak gitu ya jika aplikasinya sudah berhasil terinstall silahkan kalian kembali lagi ke folder download dan sekarang sekalian silahkan ekstrak untuk folder OBB nya caranya kalian tinggal klik untuk folder OBB terus pilih lihat seperti ini terus kalian klik folder barunya lalu kalian tekan lama pada folder com.iegp Viva Word nya lalu kalian pilih salin disini kalian pilih memori perangkat terus pilih Android pilih OBB terus kalian tinggal pilih icon lingkaran hijau dan ekstrak disini jadi untuk proses ekstrak OBB nya kurang lebih memakan waktu 1 menit teman-teman oke disini sudah berhasil ekstrak folder OBB sekarang kembali lagi ke folder download kita setelah itu kalian tinggal ekstrak untuk folder datanya ya kalian caranya seperti tadi kalian klik untuk folder Viva 16 mode nya terus kalian pilih lihat terus kalian buka folder baru Viva 16 mode Viva 23 Lite nya lalu kalian tekan tahan lama pada folder com.iegp Viva Word seperti ini terus pilih salin lalu kalian pilih memori perangkat pilih Android disini kalian pilih data baru kalian pilih icon lingkaran warna hijau di pojok kanan bawah dan masukkan password nya dan untuk proses ekstrak datanya kurang lebih gak sampai 1 menit jadi sebentar banget ya tungguin aja nah RSI telah sukses nah kalau sudah kalian kembali lagi ke folder downloadan kalian langkah terakhir adalah kalian ekstrak untuk folder English Commentary nya caranya seperti tadi kalian klik English Commentary nya folder nya lalu kalian pilih lihat terus kalian buka folder English Commentary nya kalian tekan lama pada folder space lalu kalian pilih salin pilih memory perangkat pilih Android pilih data lalu kalian cari folder com.iegp Viva Word datanya yang barusan kalian ekstrak nah ini ada ya com.iegp lalu kalian buka dan kalian pindahkan disini pilih icon lingkaran hijau pojok kanan bawah dan pilih disini nah seperti itu jadi tinggal tungguin aja sampai proses ekstrak folder Commentary nya kalau udah seperti ini artinya kalian sudah bisa memainkan Viva 16 Mode Viva 23 Lite version nya ya jadi versi ringan kali ini guys oke jadi disini sudah masuk ke dalam ingame nya dan tampilan kurang lebih kayak gini ya disini walaupun versi ringan tapi untuk grafiknya itu gak kalah keren ya teman-teman ya dengan versi yang ukurannya sampai 12GB kayak gitu jadi disini semuanya real fast semua kita langsung aja gasken dan ini untuk intro formation nya cuman minusnya karena ini versi ringan jadi untuk update transfer nya masih versi jadul parah ya masih versi old teman-teman nah kayak gitu cuman nanti mungkin buat teman-teman yang punya data transfer itu bisa langsung ditimpa aja karena versi ini juga masih super teman-teman ya menggunakan DB manapun kayak gitu dan disini untuk tampilan kameranya nah teman-teman bisa liatnya ini adalah kamera PS5 terbaru jadi cukup jauh sekali dan untuk tampilan disini ada logo SCTP co live kita langsung gasken aja dan ini untuk gameplaynya untuk grafik oke control button gak ada bug terus addboard keren stadium tribunnya keliatan banget co ini bener-bener real banget udah kayak lu lagi nonton di TV ini untuk jenis kamera dari PS5 ya ataupun klasik nih kalau gak salah untuk jenis kameranya klasik karena kalau kalian pengen rubah disini kita klik aja di logo SCTPnya kita coba pilih di bagian setting jadi disini untuk kameranya beberapa menu pilihan kamera banyak nah seperti itu disini kita coba testing untuk kamera broadcast ya jenis kameranya broadcast dan untuk kamera broadcast tampilannya kayak gini nah ini bener-bener kayak TV banget sih kalau broadcast keren cu gak kalah keren lah daripada versi yang berat-berat banget jadi versi ini walaupun ringan banget masih ada kekurangan tapi masih bisa dimainkan dengan grafik yang gak kalah keren gitu coy semuanya aman ya control button terus player terus gerakan pemainnya juga menurut gue gak begitu kaku di versi ini nice sebabotan good goal nice dan ini untuk highlight goal nya nah jadi tampilannya seperti ini highlight nya viva 23 tadi dan ini animasi dari player nya nice lumayan lah ya ini untuk kamera jenis dari broadcast ya kita coba testing untuk jenis kamera lainnya tadi broadcast sudah klasik sudah di ps5 kita coba ubah ke kamera hero kita coba ke kamera hero ya ini untuk jenis kamera hero ataupun ttpp ya jadi kurang lebih kayak gini idih keren banget co versi ringan tapi masih bisa mendukung semua jenis kamera ya nice ya udah mungkin reviewnya kurang lebih kayak gini aja biar gak terlalu kepanjangan jadi silahkan aja temen-temen ya sesuka hati kalian lah ya untuk memainkan game ini dengan versi ringan ya biar kalian ya setidaknya bisa memainkan game viva 16 mod viva 23 versi kali ini temen-temen ya nice udahlah gitu aja co cesuka jenis 있